Ini kami pengen menjembatani bahwasan Argo, masyarakat Argo, bahwa bapak dan ibu-ibu yang memang terdampak atas apa yang diterjakan oleh Dinas PUPR Kota Lumpur Tinggal. Sebenarnya kami mengikuti aturan, kami sudah melakukan cumbo pemuhika asril atau yang di dinas ini secara pribadi. Kami pengen cumbo nak menyampaikan, tapi tidak ada tanggapan. Satu kali, dua kali, sampai tiga kali kami cumbo menghubungi pihak dinas, tidak ada tanggapan. Makanya hari ini kami datang ke sini, itu bahasanya aksi. Tapi yang jelas, aksi kami terstruktur dan masif dan objektif apa yang kami sampaikan itu langsung keluhan di masyarakat. Itu bahasnya. Jadi, ini yang mewakili kami memasukkan koalisi penggiat anti korupsi siap hari ini. Di sini, samping aku, itu ada Pak Mujur dan istrinya, beliau yang berkeluh kesah. Beliau menyampaikan, kami terdampak atas pembangunan, talut yang ada di belakang rumahnya. Beliau sudah sampaikan dengan Pak RT, atau Pak RT sudah disampaikan, tapi hari ini belum ada tanggapan. Katonya pernah, tinggal Pak Asril atau kabin yang lain, cek ke lokasi. Tapi, itu bukan dari sudut pandang apa yang melihat masyarakat. Kami ingin tunjukkan hari ini, dari sisi yang berbeda. Bahasanya, ada masyarakat yang memang mengeluhkan, apa yang menjadi dapat. Dan, kurasa inilah yang menjadi kewakirkan kami. Mungkin ada lagi yang tidak bisa ikuti ke sini, yang juga mengeluh. Nah, mungkin kami di sini yang mewakilnya. Terus, ada beberapa keluhan lain, mungkin kaget disampaikan oleh Abri atau Kak Har. Yang jelas, seutam si, yang kami bawa hari ini, Cak Mano penjelasan Kak Asri langsung dengan masyarakat atas pembangunan yang ada dan dilakukan. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, menjelang siang. Sangat sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, saya mengajakkan semua, senang, dan sehat, dan syukur. Pertama-tama, saya menambahkan apresiasi untuk bersama-sama. Pertama-tama, saya menambahkan pemerintah ini untuk pemerintah ini untuk pemerintah ini untuk pemerintah ini untuk pemerintah ini. Bukan untuk pemerintah ini untuk pemerintah ini untuk pemerintah ini. Jadi seluruhnya adalah pemerintah ini untuk pemerintahan masyarakat. Hari ini digawangin oleh Buraya dan Buraya untuk menyampaikan apresiasi. Aspirasi di Dinas PU Jadi yang penting Substansinya adalah Menyampaikan aspirasi Bukan Berujar kebencian Bukan Sesuatu yang Kami semua Dan kami pun butuh itu Butuh aspirasi dari masyarakat Butuh aspirasi Dari teman-teman pemuka Yang punya pemikiran yang sama Kami ingin membangun Kota-kota Lumpur Liga Dan teman-teman Bagus Mereka berjuang Mereka memiliki rasa Kota-kota Lumpur Liga Kota-kota Lumpur Liga Kota-kota Lumpur Liga Artinya apa? Dengan adanya pembangunan Membuat daya kain dan bangga Sebagai orang yang tinggal di Liga Nah, berkait Permasalahan permahunan Memang kami Ini sangat fokus Dan konsenternya Dalam infrastruktur Ibu-ibu Bapak-bapak Jadi Saya sempat mendengar Tadi aspirasi Bahwa ada pembangunan-pembangunan Terdampak Ya Jadi perlu diingat Bahwa Kita di Indonesia ini Kurun waktu Satu-dua bulan ini Adalah Banyak terjadi Rencana alam Bukan di limpi Bukan di limpi Bukan di limpi Seluruh itu bisa Kulek Di konsep Beritanya Sangat longsor Banwil Debatan robo Jadi memang kita Dalam hal ini Biasanya ekstrim Dan ekstrim juga berdapat Pada pembangunan Limpah surur Yang ada di kotor muslim Saya dengar tadi ada Ada pembangunan Pada pembangunan Pada yang robo Boit jelas Stronologisnya Bahwa kita Sedang menangis Ketimnya ekstrim Jadi terjadi Kemudian tanah longsor Kemudian banjir Jadi dibilang Ada di RG Berapa Kalau hujan Banjir Musim hujan Musim yang tidak hujan Banjir gak? Tidak Enak jalan Lebih Dibihat ada Para rumah Jadi Dan Pocok itu Airnya Jatuh Gak Bukan Jadi gini Kami butuh Aspirasi Kami butuh Informasi Dan Juga Staf Yang ada di Itu sangat Tidak menghubungi Untuk Seluruh Sudut kota Yang terpantau oleh Kita Dan Hari ini kami Terima kasih Ada Suara Yang Aspirasi Untuk Pembangunan Ya Dan keluarga terdampak Atas pembangunan Tidak apa Ini menjadi Skala prioritas kami Untuk Kita Perhatikan Jadi Yakinlah Bapak Ibu Kami ini Membangun Kita punya Skala prioritas Kita harus punya Anggaran Kita harus punya Yang mana yang harus kita Dulukan Kalau anggaran kita ini sama seperti Dina Pak Keputkan Musib Baju Masing Kabupaten Yang punya Anggaran Besar Selesai Jadi Kota Lindau Tidak ada Sumber daya Alam Tidak ada Pabrik Tidak ada Perkegunan Tidak ada Bahan tambang Tidak ada Minyak Yang ada Pabrik Roti Pabrik Kredite Pabrik Mie Mie Pabrik Pabrik Kredite Artinya apa Anggaran Pendapatan Daerah Sangat Piling Jadi Kembal Kita Lakukan Sekalian Prioritas Gitu Makanya Kami Dori Dina 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 Strategis Selalu Bermanukur Untuk Menyebut Dana-dana Di Provinsi Menyebut Dana-dana Di Saksa Dan Kita Tidak Terbatas Tapi Apapun Itu Seluruh Aspirasi Yang Datang Dari Masyarakat Dan Tidak Dibong Klaim Kepentingan Kepentingan Kami Siap Untuk Melaksanakan Jadi Jangan Takut Ibu Bapak Insya Allah Kalau saya Masih Di 2014 Saya Punya Startup Yang Memang Mereka Ahli Bidang Jadi Insya Allah Yang Menjadi Aspirasi Terkait Pembangunan Insya Allah Saya Bertahun Sampai Kami Selesaikan Jadi Aku nanti Kalau ada yang Silahkan Nanti akan Pemikatan Ada Pembangunan Jalan Sudah bertahun-tahun Belum Terakomodir Memang itu Monsen kita Jalan Jembatan Drain Aser Pemainan Itu memang Kode Kami Di Pemainan Kadang-kadang Tos Anggaran Yang Tidak 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 Memang Dan Kami Terima kasih Hari ini Ada Aspirasi Kemudian Ada yang Disualakan Dan Itu Seolah Akan Jadi Proluitas Sudah Lepang Sekarang Boleh Sampaikan Nanti Ada yang Menjata Apa yang Menjadi Tulang Pembangunan Yang Terlaksana Dan Saya Akan Memberikan Penjaraan Kenapa Itu Misalnya Ada Prolo-prolo Talut Prolo Berdampak Ya kan Tapi Ada juga Bicara alam Yang lain Yang Langsung Terdampak Seperti Di Mesan Itu Sangat Lampu Berdampak Pada Masyarakat Yang Di Bawah Nya Kami Mengerjap Untuk Mengerjakan Itu Ya Kemudian Tidak Setelah Waktah Kita Ini Membangun Ada Kejadian Kita Langsung Membangun Kita Punya Sistem Sistem Anggaran Sistem Perancana Tidak Bisa Membangun Dengan Konflik Tadi Ya kan Ada Usul Ada Kejadian Kita Proses Dulu Kemudian Kita Tentukan Mana Sekali Fabilitas Fabilitas Masyarakat Yang Terdampak Langsung Atau Prioritas Ini Bisa Kita Lanjutkan Setelah Penisaran Anggaran Yang Punya Sistem Tidak Bisa Hari Ini Ada Minta Dibangun Besok Dibangun Semuanya Ada Proses Sistem Jadi Mungkin Itu Pendahulan Dari Kami Kami Terima Kasih Pada Rumah Saya Hati Telah Menyuarakan Telah Berat Apa ya Saya Saya Makan Kalau Kemarin Ada Jalan Demokrasi Silahkan Kenapa Mereka Kita Negara Demokrasi Mereka Ibu Ibu Bapak Punya Hak Untuk Bersuara Punya Hak Kenapa Pak Saya Bila Kenapa Kenapa Kita Terima Mereka Akan Memsuarakan Jadi Soal Itu Ada Pahal Ya Si Tugangnya Jadi Kebenikan Ketampilannya Yang tidak Bermakna Mungkin Kedepan Ya Kita Pasalnya Silahkan Kita 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 Ketik 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 Jadi Jadi Selah Bapak Bapak Ibu Ibu Kenapa Kami 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 Sebenarnya Dia Sedang Mengerima Kami Tidak Mengeri Kami Tidak Menggendar Kami Sampaikan Hanya Apa Ini Indonesia Ini Alam Demokrasi Bisa Bersiwa Hak Dekat Itu Kita Kita Kalau Diterima Terima Kalau Tidak Mengerima Terima Kita Bisa Akan Dibar Itu Kemudian Dari Kami Kalau Ada Yang Mau Disampaikan Silahkan Nanti Kami Cakap Jangan Moga Moga Kami Daya Kami Sampai 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 Kami Sampai Sampai Sampai